Selanjutnya, kita mau makan babak gongso ala Semarang. Nah, ini enak bilang, kita uok-uoknya di nasi kayak gini. Langsung uokin ya? Iya. Aku mau cobain babaknya dulu deh. Oke boleh, coba kamu cobain. Oh wow. Gimana? Oh wow, amazing. Oke, aku. Ini kayak gini di Semarang. Gini banget gila. Semarang. Kayaknya ke Semarang. Ini enak banget, rasanya kayak di Semarang sih ini. Banget. Babak gongso menantang lidah aku banget nih. Babak gongso yang khas ini enak banget di lidah. Ini babaknya super, super lembut guys. Dan gak ada alat-alatnya sama sekali ya. Banget. Dan ini rasanya, jelasin gila rasanya kayak apa. Menurut aku rasanya tuh manis, kayak semur. Tapi ada rasa-rasa gurihnya gitu. Bumbunya yang kaya akan cita rasa, bikin rasanya jadi luar biasa. Kita sambelin yuk. Sambelin ya. Siap gila. Siap banget. Sekali makan, gak bakal bisa dilupain begitu aja. Babak gongso nya sempurna. Dan sekarang di depan kita ini gila masing-masing sudah ada bule ikan kakak. Yuk mari yuk kece. Langsung guys. Lembut banget. Lembut banget. Makannya gak effort gitu. Begitu sampai mulut gerjes. Langsung ambiar guys. Gerjes ambiar guys. Kolaborasikan sama nasi guys. Nasi gak usah pakai lama guys. Makan gula ikan kakak dikolaborasikan dengan nasi. Wah asli. Mantap. Gula ikan kakaknya bikin lidah langsung melumer. Ini aku suka banget sama gulanya. Jadi kuahnya tuh emang gak terlalu gula menurut aku. Iya. Kuahnya kuah bening gitu ya. Buat kalian yang auto kangen sama makanan khas Semarang gak perlu buru-buru terbang ke Semarang guys. Kalian cukup follow dan kepoin Instagram at bikinlapertransTV. Buat cari tahu kita makan makanan khas Semarang ini dimana. Semua info lengkapnya ada di sana ya guys. Pokoknya gak bakal nyesel deh kalo kepoin Instagram bikinlapertransTV. Setelah ini aku dan fami mau makan seafood. Sesaat lagi ya guys. Tetep di bikinlapert. Laper terus.